Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Darso Arif Baku Amadi Toiba TV Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saya masih meneruskan membahas soal Dugaan penipuan yang dilakukan oleh CV Kesa Al-Mansur Dan pemiliknya Haji Amanah atau Arab Yang mana hari ini prosesnya sudah berlangsung Proses penyelidikan di Polda Metro Jaya Para korban yang telah diperiksa atau dimitai keterangkannya oleh pihak penyidik Selalu menyebutkan nama Yusuf Mansur di dalamnya Karena ketika pemilik CV ini menghilang Yusuf Mansur kemudian tampil Dengan berjanji akan mengembalikan Uang muka yang sudah disetorkan oleh para konsumen Asal jangan dibawa masalah ini ke masalah hukum Yang dijanjikan Yusuf Mansur suatu tahun Karena kejadiannya pada tahun 2018 Kemudian tahun 2019 diambil alih oleh Yusuf Mansur Karena dia berjanji akan mengembalikan Uang muka yang sudah disetorkan para konsumen Yang seharusnya selesai pada tahun 2020 Namun sampai tahun 2024 ini Janji Yusuf Mansur itu tidak terpenuhi Bagaimana keterlibatan Yusuf Mansur dalam masalah ini Nanti polisi yang akan mengungkap Saudara-saudara kali ini saya mau Saya masih memberitakan soal Bagaimana keakraban antara Yusuf Mansur Dengan Haji Amanah atau Arab Si pemilik CV Kaisa Al-Mansur Yang hari ini masalahnya berlabuh di Polda Metro Jaya Banyak lokasi yang dijual oleh CV Kaisa Al-Mansur Kepada para konsumennya yang lebih dari 100 orang Yang mana hari ini konsumen-konsumen CV Kaisa Al-Mansur itu Sudah melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya Di antara lokasi yang dijual CV Kaisa Al-Mansur Adalah suatu tempat yang bernama Gondrong Gondrong itu sesungguhnya adalah nama kelolahan Di kecematan Cipondo Saat ini menurut pengakuan penghuni Dan pemilik tanah Lokasi CV Kaisa Al-Mansur Lokasi yang dijual oleh CV Kaisa Al-Mansur Kepada konsumennya itu Di Gondrong itu sudah dikuasai Sebununya oleh Yusuf Mansur Hari Jumat tanggal 14 Juni yang baru lalu Saya dan Zeni Mustafa Mendatangi pemilik awal dari Tanah di Gondrong itu Pemilik itu hari ini Versi pemiliknya sudah meninggal dunia Jadi kami hanya bertemu dengan istrinya dan Anak-anaknya atau ahli warisnya Mereka bertemu tinggal di Jalan Perjuangan Kebun Celuk Sebuah jalan yang cukup terkenal Di situ pemilik tanah ini Keluarga pemilik tanah ini Adalah pengusaha Mereka menyewakan Properti Pesta Dari keterangan yang kami kumpulkan dari Pemilik keluarga pemilik tanah ini Mengatakan bahwa Awalnya memang salah satu diantara anggota keluarga mereka Bekerjasama dengan Arab untuk menjual tanah tersebut Untuk dijadikan sebagai rumah CV Kaisa Al-Mansur Yang dijual kepada konsumen Dalam berjalannya waktu Yusuf Mansur mengambil alih tanah itu Kemudian Pemilik tanah Berulang kali menanggih kepada Yusuf Mansur Dia memang membayar Tetapi pembayarannya Dicicil Karena merasa Sulit untuk menanggih kepada Yusuf Mansur Maka keluarga ini memakai jasa Debt Collector Yang mereka sebut adalah Satu kelompok debt collector Yang sangat terkenal di Jakarta Berhasilkan mereka menanggih Uang kepada Yusuf Mansur Ya berhasil Jadi dalam pengakuan keluarga ini Yusuf Mansur telah menyelesaikan Pembayaran kepada mereka Jadi saudara-saudara Dari sini dapat kita ambil kesimpulan Bahwa memang Antara pemilik CV Kaisa Al-Mansur Atau arat Itu memang ada Menjalinan kerjasama Dan keakraban Antara dia Dengan Yusuf Mansur Saudara-saudara Keakraban antara Yusuf Mansur Dengan pemilik CV Kaisa Al-Mansur ini Dapat Dilihat pada sebuah video Yang dikirim oleh Para korban Kepada saya Yang sebentar lagi Saya Lampirkan dalam video ini Dalam video ini Ada ungkapan-ungkapan Yang sepas itu pada Amanah Atau Arab Bahwa Jangan menghilang lagi Harus takut jawab Berarti Kemungkinan besar dalam masalah ini Arab Atau Haji Amanah Pernah menghilang Kemudian dia tampil Atau dia muncul kembali Dan bersama-sama dengan Yusuf Mansur Lalu Mereka sama-sama Membuat Video yang seperti Saya Rilis pada Lampiran berikut ini Saudara-saudara Sabtu yang baru lalu Saya bertemu dengan Suami istri Yang juga korban CV Kaisa Al-Mansur Yang mana mereka adalah Pemilik rumah Yang dijual oleh CV Kaisa Al-Mansur Kepada mereka Yang wilayahnya Ada di Gondrong ini Bagaimana pengakuan Suami istri ini Yang bernama Arif Dan istrinya Nanti juga saya akan Wampirkan Video berikut ini Yang cukup Aneh Suami istri ini Ternyata Tidak mengetahui Bagaimana Korban-korban yang lain Teman-teman dia Itu sudah mendapat Uang muka Pengganti uang muka Dari Yusuf Mansur Walaupun hanya 10% Atau kurang dari itu Jadi ternyata Masih ada Korban CV Kaisa Al-Mansur Yang namanya Tidak ada dalam daftar Pengembelian uang Dari Yusuf Mansur Bisa jadi Mereka yang tidak Atau yang belum menerima Pengembelian uang Dari Yusuf Mansur ini Banyak juga Saudara-saudara Setelah bertemu Dan berbincang dengan Arif dan istrinya Korban CV Kaisa Al-Mansur yang lain Kebetulan pertemuan kami itu Di Jalan Daan Mokot Jakarta Barat Sebuah jalan yang Cukup terkenal Jakarta Tak jauh dari tempat kami Bertemu itu berdiri Warung Stik & Sik Kalau kita masih Merujuk kepada Pernyataan Iqbal Dan beberapa sumber Warung Stik & Sik Yang berdiri di Daan Mokot Jakarta Barat ini Adalah milik Yusuf Mansur Jadi Seperti yang disampaikan oleh Iqbal dalam video-video saya Warung Stik & Sik Yang dimiliki oleh Yusuf Mansur Selalu berada pada Jalan-jalan pertama Setiap kota Jalan Daan Mokot Ini adalah Sebuah jalan pertama Di Jakarta Barat Menuju Tangerang Warung Stik & Sik Ini Baru berdiri Lima bulan yang lalu Dia menempati lahan Yang cukup luas Mungkin seribu meter Jadi Kalau Yusuf Mansur Membeli secara cash Dan dimiliki secara pribadi Lahan ini Maka Bisa jadi Yusuf Mansur itu Menurutkan uang lebih dari 10 miliar Untuk mengeksekusi Lahan tempat berdiri Warung Stik & Sik Jadi Bolehlah kita berkesimpulan Bahwa Uang Yusuf Mansur itu Memang banyak Dia sesungguhnya Bukan orang Biasa saja Tapi Dia sesungguhnya Seorang Beliada Jadi Kalau dia memang Berniat untuk Mengembalikan uang Para korban CV Kisah Mansur Maka itu Sesungguhnya Jumlah yang Tidak seberapa Dibanding dengan Aset atau Kekayaan yang Dia miliki Nanti Pada Proses penyelidikan Dan penyelidikan Yang dilakukan oleh Polisi Polda Metro Jaya Baru nanti terungkap Apa Keterkaitan Yusuf Mansur Apa peranan Yusuf Mansur Dan Apa Pentingnya Yusuf Mansur Dalam Kasus CV Kisah Al-Mansur Video-video berikut ini Termasuk Bagaimana Saya melihat Warung Sikensi Di Jalan Daan Bawanget ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Dan Saya silakan Untuk Men-sharenya Sebanyak mungkin Sampai bertemu Pada video Yang akan datang Masih Bahas soal Masalah-masalah Hukum Dan yang lainnya Yang terkait dengan Yusuf Mansur Semoga bermanfaat Dari saya cukup sekian Bila itu Afiq wal-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2022 Saya Di Bilangan Daan Mabot Tangerang Hari ini Saya Bertemu dengan Dua pasangan Mudah ya Satu pasangan mudah Itu Abang Arief Dan Mbak Susi Kedua Kedua Tamu saya ini Rupanya Adalah Korban dari Investasi Rupah Yang sering saya Videokan disini CV Kesel Masih Jadi Pemiliknya adalah Haji Amanah Atau Akrab Di lingkungan Di Cikwondo Dengan Nama Haji Arab Mas Arief Atau Abang Arief Dengan Mbak Susi ini Bukan bagian dari Yang Sudah memberikan kuasa Kepada Zeni Mustafa Tapi mereka Baru tahu informasi Soal Kasus ini Sudah diadvokasi Oleh Zeni Mustafa Dan teman-teman Jadi baru Baru tahu ya Mas Arief Mbak Susi ya Jadi ngomong-ngomong Sudah Masukan uang Berapa banyak Awal Awal tuh kita disuruh DP 100 juta Iya Kemudian mereka minta 50 juta lagi Buat Awalnya kita cuma mau bayarin Tanahnya aja Jadinya karena gak jadi dibangun Jadi suruh nambah 50 juta Jadi total 150 150 juta Itu lewat Pak Ajis itu juga Betul Kita selalu didampingin Pak Ajis Pak Ajis itu ya Selalu didampingin Pak Ajis Kalau mau transfer Atau ambil kuitansi Selalu didampingin Pak Ajis itu Oke Jadi selama ini Belum pernah dengar Bahwa Kasus ini Sampai dimana Belum ya Belum Termasuk Belum juga dapat uang Dari Yusuf Mansur Belum Sama sekali Memang gak dengar ya Tidak ada Sama sekali gak dengar ya Tidak ada Sekarang Ini masih mudah banget nih Pak Ari Kau umurnya berapa? Saya 30 30 Pak Susi? 31 31 Waktu ini ke umur berapa? 25 25 Nah Ajisnya? Saya 24 24 Oke 24 Jadi Jadi Pak Arik ini salah satu pasangan yang nekat menikah di umur 24 tahun Iya 2017 saya nekat Terus Dibeli rumah itu dimulai dari tahun 2018 Awal 2018 Sampai sekarang sudah punya rumahnya belum? Iya Masih tinggal sama orang tua Masih tinggal sama orang tua Oke Ada bukti-bukti semua lengkap ya? Lengkap Ada lengkap Oke Ada lengkap semuanya Yang di store yang terima Pak Pak Amanah itu ya Atau Arap itu ya? Ada transfer selalu ke Karena peninggungan atas nama Di yang mana Di yang mana Di yang mana Kalau ada tanda tangan dia juga Kalau di kekomunikasi Iya Jadi saya ini gak dengar ya Bahwa ini pernah dibantu oleh si Pak Su Kepemberian uang buka itu dulu Enggak Enggak Apa Enggak komunikasi dengan yang lain atau gimana? Enggak ada Selain Pak Ajis Selain Pak Ajis Selain Pak Ajis Kita selalu komunikasi dengan Pak Ajis Karena Pak Ajis pernah bersama Menjadi guru ya Menjadi gurunya Mbak Susi ya Kenal pas di sekolah Di sekolah aja ya Oke Yang membuat tertarik untuk membeli rumah CV KSL Mansur ini apa nih Mbak Susi? Kalau dari saya karena pertama marketingnya Pak Ajis kenal gitu meyakinkan Yang kedua ya itu karena ada syariahnya Ada syariahnya Tanpa riba Tanpa riba Cicilan-cicilan flat Enggak ada bunga Enggak ada bunga Dan di menarki lagi DP nya bisa dicicil Karena saya muridnya Pak Ajis Bukan gak bisa dicicil gitu Karena kenal Oh yang lain katanya gak bisa Kalau yang lain gak bisa dicicil Oke Karena kenalan jadi boleh dicicil Jadi lagi-lagi tema syariah yang diusung oleh CV ini Sehingga membuat pasangan muda ini tertarik Mbak Susi dan Bang Arief ini meminta tolong kepada Pak Zini Mustafa Untuk ikut mengadvokasi mereka Sama seperti teman-teman yang lain Seolah nanti akan dikomunikasi oleh Pak Zini Mustafa Ya Sudah setara Kita berharap Pasangan muda ini mendapat Solusinya Sehingga uang mereka terselamatkan Dan mereka punya rumah lagi Nanti kita berkamer terus di channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia yang dicari-cari Arab Jangan kabur Kita hadapi Namanya masalah itu harus kita selesai Selesaikan Ya gak? Insya Allah kita punya Allah Yang penting kita tobat Apa yang salah kita perbaiki Masalah sih Namanya juga manusia Masa gak punya masalah Ya kan? Tapi dengan masalah itu Kita jadi bersatu Amin Jadi berkeluarga Saat ini aja ada Berapa ya? 26 keluarga kan? Betul Yang kalau baik nanti penanganannya Insya Allah menjadi keluarga enteng Amin Jadi keluarga aneh juga gitu kan Jadi selatur lain betul kan? Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh dia Dagang HP Masya Allah Saya kakak jasulis Pak Aju sulis Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2024 Saya baru saja ketemu Satu lagi korban CTK Saal Masur Saya bertemu dengan suami istri ini Di bilangan Daan Bogom Jakarta Barat Arah Tangerang Kebetulan di sekitar sini Ada lagi Wahusnik dan Sik Yang baru dibangun 5 bulan terakhir ini Tempatnya Di dunia kejalan Playover Sik Terjauh dari Taman Kota Terjauh dari Masuk Terjauh dari Taman Kota Terjauh dari Taman Kota Terjauh dari Taman Kota Terjauh dari Maka bisa dibayangkan Lokasi di Jalan Taman Kota Terjauh dari Taman Kota Taman Kota Saya kira berkisar antara 60 sampai 75 juta Per meter persegi Atau mungkin lebih teribu Maka Bangunan dan lahan yang ada ini Lebih dari 500 meter Bahkan Mungkin Sampai 1000 meter persegi Kurang lagi 100 meter Maka Kita bisa bayangkan Berapa Uang Yang ditikuti oleh Sampai Untuk Pendidikan Dan Merempatkan Warna Sik Di sini Uang itu Tidak Sepantin Belajar Dengan Uang yang Harus Terjauh dari Sampai Pada Torban CV Kesa Armato Sinjena Sampai Sampai Empat Orang Terjuh Kurang are Sem permite Men